Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, jemaat yang dikasih Tuhan, khususnya bagi jemaat dalam persekutuan gereja Masih Injilidhi Minahasa. Pada sepanjang minggu ini, sebagaimana telah diatur oleh gereja kita, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Sekali lagi, Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Judulnya adalah Kesepuluh Orang Kusta. Bunyinya adalah demikian. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah sepuluh orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah kesepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Dimanakah yang sembilan orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Dan tema yang diberikan oleh gereja kita untuk perenungan saat ini adalah Kesadaran, mengucap syukur, dan memuliakan Allah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Kitab yang baru kita baca tadi merupakan sebagian dari tulisan dari Lukas. Dipercaya, kitab ini ditulis oleh Lukas yang dialamatkan kepada seorang yang bernama Theofilus. Kita ketahui bersama, Lukas merupakan salah seorang yang mengikuti perjalanan Rasul Paulus. Dan dia juga lah yang menulis kitab-kisah para Rasul. Diakini kedua kitab ini, yaitu Inji Lukas dan kisah para Rasul, Ditulis sekitar tahun 60-an, sesudah masehi. Dan Lukas sendiri bukan orang Yahudi. Dia diyakini sebagai orang Yunani yang dilahirkan di Antioquia. Dalam penulisan kali ini, Kita diperhadapkan dengan sebuah kisah tentang 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dalam banyak karangan tulisan dari Lukas ini, Ini memang mengidentifikasikan bahwa Lukas sangat berempati, Bersimpati kepada orang-orang yang terpinggirkan. Orang-orang yang sakit, Orang-orang yang lemah, Kaum perempuan, Dan semua orang-orang yang mungkin merasa tidak dipedulikan. Dan dalam kisah ini berbicara tentang seorang Samaria yang mengucap syukur. Bagi orang Yahudi, Orang Samaria itu adalah orang yang berdosa, Penyembah berhalah, Dan hal-hal yang dianggap negatif. Dan karena itu, Sesuai juga dengan kesaksian Alkitab, Bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tetapi dalam perjalanan kisah Yesus, Setidaknya kalau kita rajin membaca Alkitab, Ada tiga kisah utama yang berbicara tentang orang Samaria. Yang pertama, Yesus pernah menceritakan tentang orang Samaria yang baik hati. Kemudian juga Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria di salah satu sumur. Dan baru kita baca tadi yaitu tentang orang Samaria yang sakit kusta, Kemudian disembuhkan dan dialah satu-satunya yang datang berterima kasih, Mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Dan ini membuktikan bahwa orang Samaria yang dianggap sepele, Yang dianggap berdosa, Penyembah berhalah, Ternyata memiliki hati yang rendah hati, Yang mau memuliakan juga, Alah yang mereka juga sembah. Di sini memberikan suatu keteladanan bahwa Orang-orang Samaria yang terpinggirkan, Orang-orang Samaria yang dianggap berdosa, Ternyata mendapatkan pelawatan dari Tuhan Yesus. Inilah satu kisah mulia bagaimana Tuhan Yesus juga selalu peduli terhadap orang-orang yang terpinggirkan. Kalau kita baca tadi tentang orang-orang kusta, Orang-orang kusta ini selalu dipinggirkan. Mereka dianggap mengidap penyakit kutukan. Dan karena itu mereka selalu dipinggirkan. Dan itulah yang mau dicatat oleh Lukas bahwa Yesus peduli terhadap orang-orang yang mengalami keterpinggiran. Orang-orang yang mengalami sakit-penyakit. Seperti juga yang sedang kita alami saat ini. Di masa-masa kita mengalami pandemi virus corona. Kadang-kadang sebagai manusia biasa, Ketika kita mendengar seseorang mengalami penyakit karena virus corona, Banyak yang mau meminggirkan. Seakan-akan orang-orang yang terkena virus corona adalah orang-orang yang bersalah, Orang-orang yang berdosa. Padahal semua orang, semua manusia memiliki kelemahan. Dan bukan tidak mungkin akan mengidap penyakit. Entah itu karena virus corona, Entah karena berbagai penyakit lainnya. Dan kita yakini bahwa Tuhan yang menciptakan kita Akan peduli kepada setiap orang Dalam berbagai persoalan hidup, Sakit-penyakit, Pergumulan ekonomi, Dan berbagai masalah lainnya. Tuhan akan selalu peduli kepada kita. Dan karena itu, Patutlah kita senantiasa mengucap syukur Sebagaimana diteladankan oleh seorang Samaria yang baru kita baca. Kita memang orang-orang yang berdosa, Penuh kelemahan. Tetapi kita akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Tuhan selalu berpeduli dengan keberadaan kita. Bahkan di tengah-tengah kita menghadapi pandemi, Menghadapi sakit-penyakit, Menghadapi keterpurukan ekonomi, Kita meyakini Tuhan peduli Karena kita adalah ciptaannya. Karena kita adalah manusia-manusia yang penuh kelemahan. Dan marilah, Dalam setiap kehidupan kita, Kita harus mengucap syukur. Sebagaimana juga disampaikan oleh Rasul Paulus. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi dalam hal ini, Mengucap syukur tidak hanya karena Kalau kita memperoleh keberhasilan. Ketika kita memperoleh Sesuatu yang membahagiakan secara materi, Atau hal-hal lain yang dianggap menyenangkan. Tetapi dalam penderitaan pun, Dalam masalah, Dalam pergumulan, Kita mengucap syukur Karena kita ada di dalam Tuhan. Sebagaimana juga yang Yesus katakan kepada Orang Samaria itu bahwa Imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyembuhkan engkau. Jadi iman, Kepercayaan kita kepada Tuhan Adalah segala galanya. Bahwa kita mungkin Menghadapi sakit penyakit, Menghadapi pergumulan Karena keterpurukan ekonomi. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan yang memelihara kita. Tuhanlah yang akan Mendengarkan segala Kelu kesakita. Dan inilah suatu keteladanan Dari orang Samaria. Yang diampuni kesalahannya. Yang disembuhkan dari sakit penyakit. Dan dibalik itu semua, Kita akan mengucap syukur Sambil memuliakan Allah Dalam perbuatan Dan tindakan kita Setiap hari. Rasa syukur itulah Yang kita nyatakan Dalam segala sikap, Perilaku, tutur kata, Tindakan, Dan perbuatan-perbuatan kita Untuk mengasihi sesama. Karena kita sudah memperoleh Kasih yang sempurna Dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikanlah Ferman Tuhan ini Kiranya akan Menjadi bagian dalam Kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus. Amin.